pengalaman staycation ke bobo kabin toba kaldera dan aku bakal kasih tau gimana cara aku kesana karena emang transportasi disini tuh susah banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua welcome back with me di channel yang suka membahas tentang konten vacation dan juga staycation seru akhirnya aku guys kesampian juga jalan-jalan dan staycation ke danau toba sumpah demi apa ya aku tuh udah lama banget pengen kesini dan akhirnya sekarang terrealisasi nah untuk ketoba ini aku saranin mending turunnya di stasiun eh stasiun di bandara silangit ya karena bandara terdekat dari danau toba itu silangit bukannya bandara kuala namu aku juga baru tau loh guys kemarin ya walaupun bandara silangit ini bukan bandara yang besar ya tapi ini udah memadai banget ya apalagi untuk transportasi itu udah banyak pilihannya nah ini aku pilih damri untuk harganya sendiri agak lucu sih ya karena supirnya bilang bayar aja sih kelasnya gitu kan yaudah aku bayar aja 50.000 untuk bertiga dan untuk pembayarannya sendiri di perapat ya kalau udah sampai di tujuan jadi bukan bayarnya bukan pas kita naik tapi pas udah turun gitu nah berhubung si bubuk kabin kaldera ini tuh ada di tengah-tengah di antara silangit dan perapat jadi aku agak bingung nih mau turun di tengah-tengah atau turun di perapat aja karena di tengah-tengah itu gak ada ini guys apa sih kayak angkutan umum itu jarang banget ya dan pada akhirnya aku turun di perapat aja deh di perapat itu nanti aku bisa jajan dulu beli makan dulu terus beli bekal dulu karena di bobo kabin itu udah gak ada yang warung-warung itu udah gak ada ya makanya aku bawa bekal dari perapat nah di perapat itu aku turun di pasar gitu ya guys dan disitu gak ada yang namanya gojek gocar gak ada grip ada sih tapi itu jarang banget kalau mau kesini paling banter tuh kita sewa mobil tapi pas waktu itu aku ngecek sewa mobil tuh mahal banget guys bisa 700-800 ribu karena kemahalan akhirnya aku ngide nih buat nyamperin tukang angkot terus aku bilang pak mau gak nganterin saya ke bobo kabin kaldera nanti saya bayar segini gitu kan aku bilang pas tawar menawar harga akhirnya si bapak mau dibayar 120 ribu sekali jalan nah karena aku besoknya mau pulang lagi ke perapat nah makanya aku minta kontak si bapak buat ngejemput lagi guys sampai akhirnya dia mau nih PP sampai besok dibayar 300 ribu rupiah yaudah gak apa-apa lah ya 300 ribu daripada aku gak ada transportasi sama sekali buat ke bobo kabin akhirnya yaudah aku jalan ke bobo kabin pakai angkot guys nah ini aku udah sampai di lobbynya lobbynya simple ya ini tuh disini ada dagang-dagangan gitu kayak minuman-minuman yang bisa kita beli lalu ada ciki-cikis segala macem tapi ya itulah aku saranin mending jajannya di perapat aja guys karena harganya jauh lebih terjangkau daripada beli disini ya nah disini aku langsung cekin aja kayak biasa buat temen-temen yang belum install aplikasi Bobo Box aku saranin install dulu ya karena ya namanya Bobo Cabin Bobo Box gitu kan kita pasti bakal penting banget lah aplikasi Bobo Box itu nah kali ini aku dapat kamar di bagian yang paling atas banget ya jadi aku kayak harus naik tangga dulu nah kira-kira begini peta ya peta lokasi denah Bobo Cabinnya langsung deh yuk sekarang kita unboxing gimana kondisi cabinnya oke guys ini aku udah nyampe di kabinku ternyata aku ada di kabin nomor 9 yang literally itu ada di paling atas besti jadi kita harus ngosong-ngosong naik tangga ya disini karena cuma ada 12 cabin jadi aku literally kayak paling ujung gitu lah ini nomor 9 tuh ada di sebelah sini tuh ini untungnya cabinnya itu kayak mengarah langsung ke denah otoba jadi bisa lihat view denah otoba lah ya walaupun agak sedikit tertutup sepohon-pohon tapi ini masih kelihatan nah ini deh cabin ku di depan kamarnya tuh bawahnya ini dari batu-batu gitu tapi memang untuk beberapa cabin dia tuh bawahnya ada yang menggunakan kayu-kayu kayak gini ya tapi untuk cabin aku ini dia menggunakan batu-batu ya nah di depan sini kita disediakan kayak semacam meja ini buat makan ya atau buat santai segala macem di atas juga disediakan payung jadi gak kepanasan gitu dari sini kita harus hati-hati ya jangan sampai nyungsep ke bawah situ karena kayaknya cukup tinggi juga tuh jadi harus seti hati dan next nah langsung deh kita review kamar dalamnya yuk oh iya disini ada kayak semacam alat ini buat barbecue-an atau buat bikin api unggun next disini ada tong sampah ada tempat sepatu dan payungnya juga nah ini di kamar aku kayak biasa untuk membuka pintu kamar kita menggunakan scan QR code ya oke kita masuk ke dalam nah disini disediakan kayak set untuk kasurnya ini kasur ukuran king atau queen size gitu ya pokoknya cukup lah buat 2 orang dan 1 bocil boleh masuk disediakan 2 buah bantal ya pokoknya sama kayak bobok cabin pada umumnya dan view-nya langsung mengarah ke toba guys bagus ya nah ini juga suasananya lagi suasananya lagi cerah banget dan disini makanya agak panas ya disini makanya disediakan AC jadi lumayan adem nih nah di bawahnya juga ada komplimentary disediakan teh, gula ada minumannya juga terus ini kalau kamu mau beli makanan atau activity bisa disini ada tisu dan untuk kamar mandinya ada sebelah sini guys kamar mandinya juga sama kayak bobok cabin lain pada umumnya disediakan syawaran ada sabun shampoo ada wash table wc lalu ada blower ada haduk juga ada pemanasnya juga ini apa nih aku baru liat kayaknya deh oh oh ini buat lampu guys ternyata bagus ya dan itu ngapain di dalam situ dan kita bisa neruner barang di dalam sini guys tapi bukan manusia ya ini emang gak tau nih kenapa disini nih dan ya kira-kira begitu sejalah ya review kamarnya cukup oke sih mantap nah ini suasana sore menjelang malam di bobok cabin caldera ini suasananya tuh cahdu banget ya terus sunsetnya tuh bagus banget jadi tuh kayak ada langit berwarna orange ada jinggai juga ada ungu-unggu juga ada pinknya juga pokoknya bagus banget kalau teman-teman kesini wajib banget deh untuk liat sunsetnya karena emang sebagus itu ya nah ini aku pesen sama paket breakfast ya pagi-pagi bisa kita pilih nih menunya apa aja dari beberapa menu ini aku pilih nasi uduk sama mie goma kuah untuk mie goma ini ada yang kuah ada yang kering ya terus ini nasi uduk juga ada nasi goreng segala macam-macam tapi enak aku pilih yang ini nah ini tuh udah include sama kopi dan teh juga bisa pilih teh atau teh atau kopi dan teh bebas pokoknya lah ya nah kira-kira kayak gini bentukannya kalau kata aku sih oke ya penampilannya mantap lah udah kenyang makan pagi aku langsung next nih buat muter-muter di sekitar bobok cabin karena emang kemarin tuh hujan guys jadi aku gak sempet keliling bobok cabin ya nah untungnya pagi ini tuh cuacanya cerah banget langitnya berwarna biru terus pokoknya bagus lah ini buat foto-foto bikin video segala macam ini bagus nah kali ini aku mau muter-muter mau melihat beberapa fasilitas yang ada disini pertama-tama ini aku lihat ada fasilitas musola ini tuh musolanya terbilang luas dan lega ya dibandingkan dengan bobok cabin yang pernah aku yang pernah aku inepin nah disini tuh musolanya juga bersih nah kira-kira begini penampakan dalamnya ini kita ada disediakan alat sholat kayak sejadah kain mungkin lah gitu ya tapi emang lebih prefer kalau kamu bawa alat sholat sendiri supaya lebih steril nah dari depan musolanya tuh lihat waduh ini hijau-hijau lapangannya kayak seger banget gak sih dan jangan lupa juga kalau kesini buat datang ke jokowi spot ya ataupun jokowi point karena emang jokowi itu dulu pernah foto disini nah kira-kira beginilah foto jokowi dulu pas mereka pas dia foto sama istrinya ya ini emang jokowi point ini tuh apa ya bagus banget view nya guys lihat kita dari sini bisa langsung melihat penampakan kaldera ada danau nya juga bagus banget lah nah berhubung ini juga merupakan tempat wisata jadi kita bisa nih buat wisata disini nih ini tuh disini kayak ada semacam flying fox ada panahan juga lalu ada apa ya kayak cafe gitu pokoknya macem-macem tapi karena ini emang masih pagi banget sekitar jam berapa ya jam 8 jadi belum pada buka ya dan aku terpaksa harus check out sepagi itu jam 10 karena harus berangkat lagi ke parapat ya nah ini angkot aku yang kemarin dia jemput aku jam 10 tepat dan aku langsung bayar lagi sisanya ya jadi pas berangkat bayar setengah pas pulangnya aku bayar setengah tapi gak tau kenapa nih pas aku lagi naik angkot ini tiba-tiba si bapaknya ini tetap mengangkot penumpang padahal kan ini tuh angkotnya kayak aku charter kayak aku siwa gitu loh guys tapi gak tau kenapa si bapaknya tetap akut penumpang yaudah gak apa-apa lah ya yang penting aku dianterin sampai ke pelabuhan nah di pelabuhan ini aku langsung deh tukerin tiket aku yang sebelumnya udah aku beli online di verizi dan langsung aku nunggu kapal pelni disini dan 30 menit nunggu langsung kapal aku dateng dan bisa langsung naik ke kapal dan sekarang aku siap buat berangkat ke Samosir guys karena emang wisata di Danau Toba itu lebih banyak di Samosir ya kalau di daerah Parapat ya paling gitu-gitu aja dan yaudah kira-kira begini saja lah ya pengalaman aku selama staycation di Bobo Cabin Kaldera Toba semoga pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya supaya gak ketinggalan video staycation dan juga vacation ku berikutnya yaudah kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax